Intro Kepolisian sektor Medan area Polrestabes Medan meringkus komplotan maling sepeda. Tersangka berinisial LL dan MI warga Jalan Tangguk Bongkar, Kecamatan Medan area, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua tersangka tak berkutik saat ditangkap polisi sektor Medan area. Kedua pelaku ditangkap tidak jauh dari tempat tinggalnya ketika hendak pergi untuk melarikan diri ke luar kota. Kaposek Medan area Kompol Fadir Caniago saat menggelar konferensi pers mengatakan pelaku berjumlah 4 orang, dua lainnya masih dalam pengejaran. Dua unit sepeda berhasil disita petugas sebagai barang bukti. Kini kedua pelaku meringkuk di sel tahanan Mapolsek Medan area. Pelaku disangkakan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Baik, pada hari Kamis 25 Juni 2020 pada pukul 22.00 WIB para empat pelaku masuk ke dalam perkarangan gereja GKI Ision yang terletak di jalan tangguk bongkar 10 nomor 74. Yang mana para pelaku ini masuk empat, setelah masuk tiga, satu di luar. Yang mana pada setengah, tidak berapa lama dalam komplek gereja tersebut para pelaku yang tiga ini setelah dapat memboyong hasil curiannya dua unit sepeda. Itu di kantor ya, bukan di dalam gereja, di kantor GKI tersebut. Tidak berapa lama kita dapat informasi, maka unit reskrim kita langsung ke TKP, tidak berapa jarak dari TKP tersebut, tersangka bisa kita dapat dua dari empat pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati.